Yo, hallo para bujang titel sekalian, kembali lagi bersama admin bujang disini Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahasan Hunter x Hunter episode 151 atau di manga chapter 342 dimana pada episode sebelumnya, kita mendapatkan informasi mengenai 5 malapetaka yang umat manusia bawa dari Dark Continent serta di episode sebelumnya juga, Bionetero tiba-tiba muncul di kantor asosiasi Hunter dan menyerahkan dirinya kepada para Zodiac Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai Bionetero yang menyerahkan dirinya ini pun ditahan pada sebuah ruangan dengan tangannya yang terborgol Bion disini berkata kepada para Zodiac jika mereka bisa melakukan apapun kepada dirinya ya, tampak seperti perkataan orang yang sudah pasrah namun Bionetero melanjutkan dengan berkata jika dia akan segera bebas dari tempat tersebut dan semua Zodiac yang ada di sana akan menemani dirinya untuk pergi ke Dark Continent mendengar perkataan Bionetero tersebut membuat para Zodiac menjadi cukup terkejut namun Cidel yang ada di hadapan Bionetero ini merespon dengan berkata jika Bionetero ini terlalu banyak menghayal karena dengan tindakan Bionetero yang sudah melanggar perjanjian internasional dia akan ditahan dalam jangka waktu yang cukup lama Bionetero lalu menjawab jika yang dikatakan oleh Cidel memang terdengar benar dan wajar namun kenyataan tidak selalu seperti apa yang Cidel ini katakan nah disini dimulailah sesi pertukaran informasi antara para Zodiac dengan Bionetero tidak lupa percakapan ini juga Cidel rekam dan Bionetero tidak masalah dengan hal tersebut bahkan Bionetero menyuruh untuk memberitakannya ke seluruh dunia apa yang dia katakan kepada para Zodiac ini disini Bionetero mulai menceritakan mengenai motif sebenarnya dari V5 dan arti dibalik nama mereka ketika Bionetero menjelaskan informasi ini kepada Zodiac kita beralih ke V5 yang juga membahas hal yang sama seperti Bionetero ini ceritakan kepada para Zodiac disini dapat kita lihat si karyawan baru ini mulai mempresentasikan laporannya yang dia peroleh ketika mempelajari buku yang senior yang ini berikan kepada dirinya disini kita mendapatkan beberapa informasi penting pertama, dunia mereka yang diketahui secara umum dan digambarkan di dalam peta dunia ternyata cumalah kumpulan kepulauan kecil di tengah danau Superarsasa yang bernama Danau Mobius dan Danau Mobius ini dikelilingi oleh daratan Superarsasa yang bernama Dark Continent kedua, V5 ternyata selama ini sudah melakukan ekspedisi berkali-kali ke Dark Continent tercatat jika mereka sudah melakukan ekspedisi sebanyak 149 kali dan dari 149 ekspedisi itu cuma 28 orang yang selamat dari 5 ekspedisi yang berbeda dan Bionetero satu-satunya orang yang masih hidup dari semua orang yang berhasil kembali dari Dark Continent tersebut ketiga, 5 pelayaran yang berhasil kembali dari Dark Continent tadi ternyata tidak pernah mendapatkan persetujuan dari V5 pada awalnya untuk pergi ke Dark Continent yang mana ini artinya mereka pergi tanpa bantuan dari V5 untuk bisa sampai ke Dark Continent dan anehnya mereka malah berhasil kembali dari Dark Continent serangkan ekspedisi yang V5 ini kirim malah berakhir dengan kematian hal ini dikarenakan 5 pelayaran itu dibantu oleh orang yang disebut sebagai pemandu tanpa pemandu ini, umat manusia hampir mustahil untuk melewati batas lautan dunia yang mengingangi dunia yang mereka ketahui ini nah intinya disini, umat manusia tidak akan pernah bisa sampai ke Dark Continent tidak jika secara resmi melalui V5 namun jika dengan bantuan dari seorang yang disebut sebagai pemandu tadi maka mereka bisa sampai ke Dark Continent tapi meskipun mereka bisa sampai ke Dark Continent dengan bantuan si pemandu ini tetap saja tidak ada jaminan bagi mereka semua untuk bisa kembali hidup-hidup dari sana bahkan dari 28 orang yang sebelumnya berhasil kembali dengan selamat cuma 3 orang yang mampu kembali kepada kehidupan normal mereka ini membuat tingkat bantuan hidup dari Dark Continent itu sebesar 0,04% yang bahkan tidak sampai 1% dan perlu diingat jika semua orang yang ikut ekspedisi itu adalah orang-orang kuat dan juga orang-orang yang terlatih dan sekarang kerajaan kakin malah ingin melakukan perjalanan dengan mengundang berbagai orang dengan latar belakang yang tidak jelas ini sama saja kerajaan kakin ingin membantai semua orang yang mereka undang tersebut namun itu tidak jadi masalah bagi V5 jika hanya kerajaan kakin ini yang mendapatkan kerugian dan jadi masalahnya adalah poin berikutnya ini keempat, alasan kenapa V5 melarang keras pelayaran ke Dark Continent adalah supaya dunia mereka itu tidak hancur karena malapetaka yang mereka bawa dari Dark Continent nah seperti yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya saat umat manusia berhasil ke Dark Continent mereka malah membawa 5 malapetaka dari sana menuju ke dunia mereka ini dan jika kerajaan kakin dengan seluruh orang yang tidak jelas yang dia bawa ini benar-benar sampai ke Dark Continent maka sangat besar kemungkinan mereka akan menemukan malapetaka baru dan membawa malapetaka tersebut menuju ke dunia mereka ini dan jika itu terjadi maka dunia mereka bisa hancur seketika mungkin kita bisa bayangkan seperti ini semu cimera itu berasal dari Dark Continent dan mereka cuma semut tapi para semu cimera ini malah hampir membuat satu dunia manusia menjadi punah bayangkan jika kerajaan kakin membawa sesuatu yang lebih mengerikan daripada semu cimera sudah pasti hal itu hanya akan membawa kemuslahan bagi seluruh umat manusia nah setelah si karyawan baru ini menyampaikan beberapa poin penting tadi para petinggi V5 ini mulai berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan mengenai kerajaan kakin ini namun semua solusi yang mereka pikirkan sepertinya tidak akan ada yang berhasil menjaga kerajaan kakin ini untuk pergi ke Dark Continent di tengah kebuntuan mereka ini si karyawan baru pun menawarkan solusi kepada para petinggi V5 dia mengusulkan untuk mengundang kerajaan kakin masuk ke dalam V5 dan mengganti nama V5 menjadi V6 setelah itu, V6 akan mensupport kerajaan kakin untuk melakukan ekspedisi ke Dark Continent dan sebagai imbalannya semua sumber daya yang mereka temukan di Dark Continent akan dibagi ke semua anggota V6 belum berhenti sampai di sini dengan bergabungnya kakin dengan V5 maka V5 ini akan bisa menjadikan kerajaan kakin sebagai boneka mereka dimana V5 yang bisa mengatur pelayaran ini akan membuat sebuah tipuan dimana mereka akan menggunakan beberapa pulau tak buat penghuni di sekitar batas lautan dunia yang nantinya akan mereka klaim sebagai Dark Continent dan mereka akan meninggalkan para warga biasa yang ikut dalam ekspedisi kerajaan kakin ini sementara kerajaan kakin dengan tim ekspedisinya akan mereka biarkan masuk ke dalam Dark Continent yang asli sehingga mereka semua akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang V5 ini rasakan sebelumnya hal ini sangat menarik karena dengan meninggalkan warga biasa di Dark Continent palsu maka akan memperkecil kemungkinan mereka semua membawa malapetaka baru ke dalam dunia manusia serta dengan membiarkan kerajaan kakin berserta timnya merasakan kengirian dari Dark Continent maka akan membuat kerajaan kakin ini nantinya akan setuju dengan segala peraturan dari V5 mengenai larangan ekspedisi ke benua terkutuk tersebut para petinggi V5 yang mendengar usulan tersebut bertanya bagaimana jika kakin tidak ingin bergabung dengan V5 si kerajaan baru ini pun menjawab jika mereka bisa memujuk langsung Raja Kakin melalui Bionetiro yang sedang dilakukan oleh asosiasi Hunter dan jika mereka gagal, mereka akan memakai jasa dari kelompok lain untuk memaksa kerajaan kakin ini ya meskipun cara itu akan membuat anggaran dari V5 ini membengkak dengan sangat besar mendengar usulan dari kerajaan baru yang sangat matang ini, para petinggi V5 pun setuju nah kita beralih lagi ke kantor asosiasi Hunter karena disini percakapan antara Bionetiro dan Zodiac ini cukup panjang maka akan admin coba ringkas dan ambil intinya saja disini Bionetiro tidak masalah jika menjadi tawanan mereka jika hal itu bisa membuatnya tetap bisa berangkat ke Dark Continent dia tidak peduli jika dia terus-terusan diawasi oleh Zodiac ataupun V5 selama perjalanan ekspedisinya ini para Zodiac yang ada disana boleh memahami apa yang Bionetiro ini maksud sebenarnya karena dengan tidak mempunyai V5 mengetingkan kerajaan kakin maka V5 akan mengutus mereka semua untuk mengawasi Bionetiro dan ikut bersamanya menuju ke Dark Continent mereka juga sadar jika Bionetiro mungkin saja menjadi tawanan mereka selama perjalanan namun setelah sampai ke Dark Continent maka pertarungan mereka antara Bionetiro bisa saja tidak terelakkan apalagi di ujung lautan dunia tersebut ada dunia yang bahkan tidak diketahui oleh para Zodiac ini dan mereka harus berurusan dengan Bionetiro beserta pasukannya sambil bisa bertahan dari semua bahaya yang ada di Dark Continent tersebut tapi di samping hal itu jika perjanjian mereka dengan Bionetiro ini berjalan lancar maka mereka akan bisa memenuhi minta terakhir dari Isaac Netiro untuk menjelajahi Dark Continent dan membawa pulang harapan dari sana karena dengan ikutnya mereka dengan Bionetiro yang merupakan satu-satunya orang yang selamat dan masih hidup dari Dark Continent tingkat keberhasilan Zodiac menjelajahi benua terkutuk itu pun menjadi semakin besar dengan memikirkan penawaran yang punya resiko tinggi namun dengan imbalan tinggi tersebut para Zodiac pun akhirnya setuju dengan Bionetiro untuk pergi ke Dark Continent dan mereka pun segera menghubungi V-5 nah sekarang kita beralih ke Kerajaan Kakin disini tampak di sebuah pelabuhan ada kapal rapsasa yang berbentuk seperti ikan paus kapal ini bernama Blackwell dan mampu menempung penumpang hingga 200 ribu orang nah kapal Blackwell inilah yang akan digunakan oleh Raja Kakin untuk melakukan pelayarannya menuju ke Dark Continent Raja Kakin tidak hanya membuat satu kapal namun dia membuat sekitar 20 Blackwell dan berencana mengirim jutaan orang menuju ke Dark Continent pada kapal Blackwell utama akan diisi oleh Raja Kakin itu sendiri berserta 14 pangeran tentu disini juga ada Bionetiro berserta semua bawahannya serta 1300 warga sipil yang lolos dalam seleksi yang dilakukan oleh Kerajaan Kakin ini kemudian disini kita juga melihat seluruh dunia yang sedang membicarakan topik hangat mengenai Dark Continent ini hal ini karena dunia yang tidak tahu menau mengenai Dark Continent tiba-tiba dikejutkan oleh pengumuman dari Raja Kakin ini nah seperti hal viral kebanyakan banyak informasi-informasi melenceng mengenai Dark Continent ini yang tersebar seperti Dark Continent itu cuma benua tak terjama dengan makhluk berbahaya pada tingkatan C atau malah orang-orang yang sudah membaca mengenai malapetaka dari Dark Continent tapi masih berpikir jika peralatan serta obat-obatan modern yang mereka miliki mampu mengatasi semua malapetaka dari Dark Continent tersebut ya sepertinya mereka semua sudah terbutakan oleh hasrat mereka akan impian sebuah tempat yang memiliki banyak sumber daya dan harta karun sehingga membuat mereka semua tidak lagi mempertimbangkan resiko yang mereka hadapi dengan serius nah di saat dunia sedang heboh mengenai pembahasan tentang Dark Continent di tempat Bionetiro atau lebih tepatnya di Kerajaan Kakin Ging muncul dia dapat semua bahwaan terpercaya dari Bionetiro ini Ging berkata jika dia ingin bergabung dengan mereka dan seharusnya mereka menerima dirinya karena mereka berkata akan menerima siapapun yang ingin bergabung Paris Stone yang melihat Ging pun terkejut lalu tersenyum dia berkata kalau dia sempat berpikir kalau Ging ada di sana untuk mengitikan dirinya Ging pun menjawab jika memang itu tujuannya disini Ging tahu kalau Paris Stone lah orang yang melepaskan 5000 pasukan semuci merah ke publik sehingga membuat banyak kekacauan Ging memperingatkan Paris Stone jika asosiasian tersekarang bukanlah lagi mainan bagi dirinya dan oleh karena hal itu Ging di sana ada untuk menjadi lawan bermain yang baru bagi Paris Stone ini ya sampai Paris Stone ini memohon agar Ging ini berhenti mengganggu dirinya Paris Stone yang mendengar penyataan perang dari Ging ini pun cuma tersenyum dan berkata akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa membuat dirinya tetap terhibur dan bersambung oke kayaknya itu dulu untuk video kali ini like video ini jika kalian suka tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati